Sebuah mobil truk dengan nomor polisi BN 8564PL yang mengangkut muatan ratusan dus minuman teh, kemasan kotak, dan kopi gelas siap saji. Terbalik di Jalan Raya Pal 4, Desa Daya Baru, Muntok, Bangka Barat. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Umum tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan polisi di TKP, murni kecelakaan tunggal yang diakibatkan kedua ban dalam roda kanan belakang truk pecah. Sehingga mengakibatkan truk oleng hilang keseimbangan, lantas menabrak pembatas jalan dan terbalik. Peristiwa tersebut sempat menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Sejumlah warga dengan suka rela membantu pihak kepolisian untuk memudahkan evakuasi kendaraan yang terbalik dan agar tidak menganggu arus lalu lintas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Supir dan kenek hanya mengalami luka ringan, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dari arah pangkal final menuju mentok, di perempatan palempat jamatan mentok, cepatnya. Kemudian untuk korban jiwa tidak ada, mentara rupiah material, kerusakan mobil, dan sampai tangan ini masih masyarakat berkotong royong untuk memindahkan barang akutan. Ini, Kasat, ini penyebabnya gimana, Kasat? Penyebab dari kecelakaan ini diperkirakan dari ban belakang dari mobil tersebut ada yang pecah, sehingga kendaraan tersebut oleng dan memuang ke kanan hingga menabrak markah jalan, dan berlainah kendaraan tersebut terbalik. Laka tunggal, Kasat, ya? Laka tunggal. Untuk sementara, kendaraan tersebut tidak mengalami luka atau apa-apa. Ini barang ini sementara masih menunggu angkutan dari perusahaan, sementara masih diamankan, nanti ada mobil penyemput untuk mengangkut barang itu dikembalikan kepada perusahaan minuman. Usai melakukan oleh TKP, truk langsung dibawa ke unit lakalantas Polres Bangka Barat untuk diamankan. Sementara supir dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.